Halo co-friends, pada soal ini kita diminta untuk menentukan bilangan prima yang paling kecil. Di sini terdapat beberapa pilihan jawaban. Yuk kita kerjakan soalnya bareng-bareng. Pasti mudah. Perlu kita ketahui, bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu satu dan dirinya sendiri. Kemudian, faktor adalah bilangan asli yang habis membagi suatu bilangan. Yuk kita cari faktor dari masing-masing pilihan jawaban, co-friends. Yang pertama, faktor dari satu. Satu habis dibagi satu. Satu dibagi satu sama dengan satu. Kita dapatkan faktor dari satu adalah satu. Selanjutnya, faktor dari dua. Dua habis dibagi satu. Dua dibagi satu sama dengan dua. Kita dapatkan faktor dari dua adalah satu dan dua. Selanjutnya, faktor dari tiga. Tiga habis dibagi satu. Tiga dibagi satu sama dengan tiga. Kita dapatkan faktor dari tiga adalah satu dan tiga. Selanjutnya, faktor dari lima. Lima habis dibagi satu. Lima dibagi satu sama dengan lima. Kita dapatkan faktor dari lima adalah satu dan lima. Selanjutnya, selanjutnya dapat kita perhatikan di sini. Satu bukanlah bilangan prima karena hanya ada satu faktor. Kemudian, dua adalah bilangan prima karena hanya memiliki dua faktor. Kemudian, tiga juga adalah bilangan prima karena hanya memiliki dua faktor. Kemudian, lima juga adalah bilangan prima karena lima hanya memiliki dua faktor. Nah, kita perhatikan pada soal ini yang diminta adalah bilangan prima yang paling kecil. Kita dapatkan bilangan prima yang paling kecil adalah dua. Sehingga kita dapatkan jawabannya adalah dua, yaitu pilihan jawaban yang B. Sekarang, kita sudah selesai mengerjakan soalnya, ko, friends. Gimana? Mudah bukan? Semoga bisa mendapat nilai 100 dan menjadi juara kelas ya. Semangat belajarnya, ko, friends.